Hai assalamualaikum guys jumpa lagi kali ini saya membuat daging sapi dengan kecap ya Wow ini teksturnya lembut banget dan enak dan bahannya itu simple teman-teman saya menggunakan sesuai yang ada di rumah nah ini adalah serai untuk ini adalah air rebusan buat kita rebus dagingnya kemudian saya kasih doang jeruk ya dan kita rebus selama kurang lebih 30 menit dan ini teman-teman adalah lengkuas ya ku geprek lengkuasnya kemudian ditimpa lagi ke daging sapinya sebelum direbus supaya amisnya itu hilang teman-teman nah ini adalah bu nah ini adalah bumbunya yang simple yang saya gunakan cuma ada kemudian saya haluskan dan saya goreng ya lihat teman-teman dan saya goreng itu sampai dia harum sini saya nggak menggunakan blender ya karena kebetulan saya nggak punya blender jadi saya tumbuk saja dengan manual kemudian saya kasih lagi daun jeruk tiga lembar ya teman-teman kemudian saya goreng lagi kemudian saya tambahkan kecap sekitar 4 sendok makan sesuai selera ya teman-teman kalau manisnya belum pas teman-teman boleh tambahkan kecap boleh juga ditambahkan dengan gula gula putih atau gula merah ya kemudian nah ini dia dagingnya dagingnya ini ada satu kilo ya teman-teman dan ini saya tidak tambahin tadi pada bumbu halusnya eh apa kayu maaf asam jawa ya karena kebetulan saya nggak punya nah ini kita tambahkan air saya tambahkan air dan saya tunggu sampai airnya meresap ke dalam dagingnya kemudian bumbunya juga meresap ya teman-teman dan kini kita koreksi rasa apakah sudah pas atau belum jadi kalau belum pas boleh kita tambahin lagi bumbunya nah ini airnya sudah mulai meresap dan warnanya pun itu sangat cantik teman-teman ya dan bahannya ini mudah banget kita dapatkan nah ini dia hasilnya guys nah ini tuh sumpah enak banget teman-teman ya itu pasnya manisnya pas garamnya pas gurih dan manisnya juga itu pas-pas teman-teman Wow pokoknya mantap banget wajib deh dicobain ya ini tuh gede banget teman-teman teman-teman